Intro Akibat tugaan adanya permainan hasil tes CPNS di Kabupaten Maybrat, para pencari kerja lakukan aksi demo meminta pemerintah segera mengumumkan hasil CPNS. Karena kesal, pencari kerja kemudian memalang kantor Bupati Maybrat dan sejumlah jalan. Mereka kecewa karena adanya informasi permainan data hasil tes CPNS yang hingga saat ini belum diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Dimana berdasarkan informasi yang tidak benar, adanya penambahan kuota CPNS secara diam-diam oleh pemerintahan daerah. Setelah mendapatkan kejelasan dari Bupati Maybrat, masa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Kita simulasi baru kita jelaskan ini dengan baik, supaya anak-anak diorang jangan berlangganan, tidak mau ke sekretaris kampung, mau bikin apa. Nah ini hanya untuk sini saja, untuk kita lolos. Itu saja supaya jangan, apa itu, yang jelas Pak Bapak pendapatnya dengan apa yang sudah, anak-anak bikin ini nanti Bapak jelaskan, Bapak nanti diskusikan, koordinasikan dengan staff. Mungkin nanti kita siapkan satu turun lagi, dalam waktu dekat inilah, mungkin minggu-minggu depan kah, tidak lama, kita rapat ya. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Maybrat belum mengumumkan hasil penerimaan CPNS, karena masih menunggu kesepakatan setiap distrik, terkait hasil yang dikeluarkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar situasi Maybrat tetap kondusif. Oto Geanto, Kompas TV, Sorong, Papua Barat